Terima kasih. Terima kasih. Ku ingin bersamamu selalu, peganglah tanganku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku tahu bila kau selalu bersertaku. Ya Allah ku jangan pernah kau tinggalkan aku, ku perlu kau dalam hidupku. Ku perlu Yesus di hidupku, ku dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu, peganglah tanganku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu. Bila engkau selalu bersertaku, ya Allah ku jangan pernah kau tinggalkan aku. Ku perlu kau dalam hidupku. Sekalipun aku harus melewati maut. Aku mampu bila engkau selalu bersertaku. Ya Allah ku jangan pernah kau tinggalkan aku. Ku perlu kau dalam hidupku. Ku perlu kau dalam hidupku. Hanya kau, hanya kau, hanya kau Tuhan. Hanya kau Yesus, hanya kau Tuhan. Tuhan yang aku perlu. Tidak ada yang seperti kau penuh kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekalipun aku harus melewati maut. Aku mampu bila engkau selalu bersertaku. Ya Allah ku jangan pernah kau tinggalkan aku. Ku perlu kau dalam hidupku. Sekalipun aku harus melewati maut. Sekalipun aku harus melewati maut. Aku mampu bila engkau selalu bersertaku. Tak Allah ku jangan pernah kau tinggalkan aku. Ku perlu kau dalam hidupku. Ku perlu kau dalam hidupku. Yesusku. Yesusku. Kesempatan kali ini kami perkenalkan. Saya Agus Witi Atmanto dan istri saya Sri Keswati. Kami bersama melayani di Gereja Tuhan, di Gereja Petani ini. Kami melayani di Sekolah Minggu, juga di ASER, juga di FA. Kami akan menyampaikan beberapa kesaksian yang kiranya dapat memberkati saudara semua juga memberkati kami. Dan ada satu kisah yang nantinya akan kami sampaikan pada acara ini. Dan nanti istri saya akan menyampaikan beberapa pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan Yesus. Silahkan. Terima kasih. Saya menceritakan beberapa kejadian yang kami alami ya. Khususnya saya yang mengalami beberapa waktu yang lalu. Mungkin sekitar lebih dari 10 tahun yang lalu. Saya tuh sering sekali masuk rumah sakit. Setiap tahun saya selalu masuk ke rumah sakit dengan diagnosa yang tidak diketahui. Jadi artinya ada yang mengatakan saya sakit ini sakit itu tetapi selalu tidak pasti. Dan itu setiap tahun terjadi. Sampai beberapa tahun kemudian satu kali waktu saya sedang naik angkot mau berangkat kerja. Saya tiba-tiba pingsan di angkot. Dan kemudian saya dibawa ke rumah sakit Kansaras. Di sana ketahuan juga sih baru ketahuan kalau saya di sana sebenarnya sakit hipertiroid. Cuman waktu dites waktu itu hipertiroidnya itu kok tinggi sekali. Kemudian diuji klinis lebih lagi ternyata penyebabnya bukan karena saya sakit hipertiroid. Tapi ada yang menyebabkannya yaitu ternyata saya itu autoimun. Nah autoimun saya ini yang membuat saya hipertiroid. Nah waktu saya lihat hasil USG dan sebagainya autoimun saya itu sudah sangat-sangat tinggi sekali. Sudah sangat melampaui dari nilai standarnya. Dan dokter di Kansaras ini tidak mampu untuk menangani saya. Dia tidak bisa dan di sana tidak ada alatnya. Kemudian saya dirijuk ke Karyadi di Semarang. Di sana kemudian saya ketemu dokter ya seorang profesor. Dia juga melihat bahwa autoimun saya itu sangat tinggi. Jadi kalau nilai normalnya itu 0,5 ya. Waktu itu saya sudah 800-an ya. 800 sekian. Kemudian dokter ini mengatakan di Karyadi tidak ada alatnya dan harus dirujuk ke Hasan Sadikin di Bandung. Nah sebelum saya dibawa ke Bandung, saya ada saudara yang di Bandung dan saya diberi data profesor di Bandung. Saya kirim email semua data saya kirim ke emailnya profesor ini. Profesor ini kaget dia bilang malam ini berangkat ke Bandung untuk dilakukan nuklir. Jadi saya mesti dinuklir, dimasukkan cairan nuklir ke dalam tubuh saya untuk menghentikan autoimunnya yang terlalu tinggi ini. Waduh saya ini ya takut juga. Masa mau dinuklir itu diapa yang saya tidak mengerti ya. Lalu dokter itu bilang malam ini berangkat. Tapi saya bingung, saya berdoa lagi, kami berdoa lagi. Lalu saya cari-cari second opinion, saya temukan dokter Ali juga ada di rumah sakit. Silwan Glen Eagle. Glen Eagle di Jakarta, dia juga pakar. Saya kirimkan email juga data yang sama. Dan dokter ini juga bilang, waduh Bu udah sampai kayak gini. Ini sudah sangat berbahaya, cepat berangkat ke Jakarta. Saya tanya biayanya berapa karena tidak bisa di cover BPJS ya. Biayanya waktu itu sih 3,5 juta belum termasuk INAP dan sebagainya. Waktu itu saya tidak punya uang lah, uang segitu mahal sekali. Jadi saya mengurunkan niat, kemudian saya kembali ke Semarang lagi. Enaknya gimana dokter? Tapi dokter saya yang di Semarang bilang harus dinuklir, harus dinuklir. Wah saya nangis. Saya nangis, kemudian saya bersama suami mendatangi Pak Henki ya. Kami mendoa berkat gimana, enaknya gimana. Dan Pak Henki waktu itu bilang, dan mendoakan kami, dia bilang, Tidak usah dinuklir. Percaya aja bahwa Tuhan akan menolong. Baik, kami mantep dengan doa Pak Henki. Tidak dinuklir, walaupun setiap bulan dokter saya bilang, Berangkat dinuklir, tapi kita tidak mau. Nah, 6 bulan setelah itu waktu di tes kembali laborat, Pasa pikir sudah mulai turun. Eh, enggak tahunya. Itu malah naik jadi 2.400an. Malah tambah tinggi, kondisi saya sudah drop sekali. Saya sudah tidak stabil waktu itu, dokter tetap memarahi saya. Berangkat, tapi saya tetap kekeh, tidak mau. Tidak mau saya minta pengobatan aja. Akhirnya, kita diobati sampai berapa tahun. Lebih dari 5 tahun, up and down, up and down. Saya sudah hampir putus asa. Kenapa cuma tiroid aja, kok enggak bisa disembuhkan. Ternyata karena autoimunnya saya ini yang bandel. Enggak turun-turun. Setelah sekitar 5 tahunan, Agak bisa turun sedikit, sedikit, sedikit. Turun, ada progresnya turun. Tapi masih menjulang tinggi ya, dari angka normal. Sampai satu kali kejadian di tiga tahun yang lalu ya. Tiga tahun yang lalu ya. Sekitar tiga tahun yang lalu, satu malam itu di hari Kamis. Kami selesai FA. Waktu itu selesai FA, kurangnya agak malam. Terus kami mau tidur malam, sekitar jam 12 kurang itu kita berdoa malam. Enggak lama setelah kita doa, tidur itu saya baru merebahkan badan. Tiba-tiba tuh tubuh saya seperti ada yang menarik. Jadi dari tidur itu saya sampai jondel terduduk. Karena ada yang menarik. Saya sesuatu menarik. Dan saya deg-degan sekali tidak bisa nafas. Tiba-tiba saya tidak bisa nafas. Nah yang bisa melihat kondisi saya waktu itu adalah suami saya. Pada waktu itu saya melihat kondisi istri saya memang waktu itu sudah seperti sudah tidak memungkinkan untuk hidup kembali. Jadi pada waktu itu bibir sudah berwarna ungu dan muka sudah berwarna hitam sampai kuku dan lain sebagian itu sudah hitam semua. Jadi pada waktu itu setengah satu malam saya masih ingat waktu itu saya bawa ke rumah sakit umum di Salatiga. Waktu itu saya bawa ke IGD. Karena saya merasa yang paling terdekat ya IGD waktu itu di RSU. Jadi pada waktu kami bawa ke sana kondisi istri ini sudah tidak bisa bernafas sama sekali. Dan pada waktu istri masuk ke IGD waktu itu diberikan pertolongan dengan oksigen waktu itu. Oksigennya juga tidak bisa masuk ke dalam tubuh istri saya. Dan pada waktu itu istri saya hanya bisa bernafas hanya kecil-kecil sekali tapi tidak bisa sampai full. Jadi tidak bisa bernafas dengan plong waktu itu sekalipun diberikan alat oksigen waktu itu. Dan kami pada waktu itu yang di IGD kami juga bingung karena pada waktu itu saya sampaikan kepada dokter IGD waktu itu. Dokter IGD bilang ini sudah full pak dia bilang seperti itu tapi istri saya kok belum juga tidak bisa bernafas waktu itu. Coba dinaikkan lagi dok kalau bisa. Waktu itu dokter juga sudah bilang ini sudah full pak sudah mentok katanya sudah tidak ada lagi yang bisa ditambahkan lagi waktu itu. Saya juga bingung wah harus dengan apa. Pada waktu itu dokter dan perawat yang ada di IGD pada waktu itu mereka hanya bisa memandang istri saya. Karena kondisinya sudah tidak bisa diapa-apakan lagi sekalipun dengan bantuan oksigen. Nah dan dari situ saya juga melihat karena kondisi istri saya ini begitu sudah mengkhawatirkan ya. Jadi saya melihat sendiri bukan sudah hitam semua jadi sudah biru-biru lah biru kelebaman gitu. Terus disini sudah ungu berwarna ungu dan pupuknya sudah kurang nyata ini bagaimana saya harus bagaimana waktu itu. Dan dokter pun sudah tidak bisa apa-apa waktu itu sudah mengangkat tangan karena melihat kondisi istri saya seperti itu. Ya jadi waktu itu tuh ada sesuatu sekat di dada saya ini dimana yang dari luar tidak bisa masuk yang dari dalam tidak bisa keluar. Saya seperti ikan yang tergelepar yang bisa hah 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 gitu ya mengangkat panggap doang nggak bisa apa-apa. Saya bilang darah Yesus darah Yesus tapi tidak ada sepertinya tidak ada pertolongan. Saya sampai katakan kepada suami saya mungkin ini waktu saya terakhir dengan terbata-bata ya. Saya minta maaf kalau ada salah tolong sampaikan ke anak-anak kalau saya tidak bisa menjaga mereka. Suami saya bilang aja ngomong gitu tapi saya bilang mungkin ini kesempatan terakhir saya untuk bilang. Tapi saya bilang sama Tuhan Tuhan saya tidak mau pulang kalau Tuhan sendiri tidak menjemput saya. Saya tidak tahu ya jadi saya bilang gitu kalau bukan Tuhan Yesus sendiri yang menjemput saya saya tidak mau pulang. Saya tidak terima untuk pulang kalau bukan Tuhan yang jemput. Saya bilang gitu karena sudah tidak bisa bernafas saya sudah hah hah hah. Sudah gitu terus ya sampai akhirnya karena dokter tidak bisa berbuat apa-apa saya dimasukkan ke kamar ke ruang kamar. Saya protes. Loh lah saya ini belum diapapakan belum menerima pertolongan kok dibawa ke kamar kamar ruang inap ya. Mereka diam saja dan saya nurus sepanjang saya digeledek ke kamar itu saya cuman berwarna darah Yesus darah Yesus Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan tolong, saya sampai lupa Perkatakan firman itu saya lupa Sampai saking paniknya ya Saya panik, saya cuma bisa bilang darah Yesus Darah Yesus, Tuhan tolong, Tuhan tolong Nah sampai di kamar Di sana ada Ayah rohani saya juga ikut Dia sudah diam aja, enggak bicara apa-apa Suami saya sudah diam Dan saya enggak tahu Nah waktu dibawa ke ruang kamar itu Saya bilang Pak, kuku jari saya ini hitam Semua, semua hitam Bukan biru, bukan ungu Tapi hitam, aneh ya Dengan suara yang agak susah Saya bilang, kuku, kuku, kuku hitam Setelah itu saya bilang Kok tiba-tiba Aku gerenggingan ya Dari jempol kaki Jadi rasa apa Kesemutan Dan kesemutan itu berjalan Dari ujung kaki bawah Naik terus, naik Sampai ke atas Saya bilang Pak, pak Di kaki, di kaki Naik terus Saya merasakan Perjalanan kesemutan itu Memang benar-benar berjalan Sampai ke pangkal kaki Pak, pak, pak Saya sudah sampai ke kaki Saya bilang itu Suami saya diam aja Dan ayah rohani saya juga diam aja Kemudian setelah berhenti di kaki Dia berjalan dari tangan saya ini Kesemutan itu berjalan Dan saya merasa Apakah ini yang namanya Perjalanan menuju maut Dia jalan dari ujung Setelah berhenti di kaki ya Dia jalan dari ujung sini Terus sampai ke tangan saya Sampai ke tangan saya Saya bilang Pak, pak sudah di tangan Nah, saya sudah merasa Wah ini sudah Sudah di tangan Sebentar lagi ke atas Dan sudah Bikir saya seperti itu Dan sampai Waktu sampai di tangan ini Tiba-tiba berhenti Waktu berhenti itu Saya sudah Sudah pasah itu ya Sudah pasah Tiba-tiba Saya merasakan Dalam ruangan itu Ada suatu Atmosfer yang sangat berbeda Sangat-sangat berbeda Suasana yang Apa namanya Damai sejahtera Saya baru merasakan Itu yang namanya Damai sejahtera Saya tidak bisa Ungkapkan seperti apa Itu rasanya Tenang sekali Tenang Saya tidak panik Saya tidak takut Tapi tenang Tenang sekali Saya juga kaget Apa ini Dan tenang sekali Waktu damai sejahtera itu Saya merasakan Tiba-tiba yang dari atas ini Tadi Gerenggingan ini Gerenggingannya ini Terus turun Seperti yang tadi Dari atas Turun Turun Sampai ke tangan Kemudian yang dari kaki ini Turun Saya merasakan Aliran kesemutannya itu Turun Turun Saya bilang Ih turun Turun Saya turun Begitu sampai di kaki hilang Saya baru bilang Puji Tuhan Terima kasih Saya bilang Ini pekerjaan Tuhan Saya bilang Segala kuasa Roh-roh jahat Ini saya terlambat Ya omong itu Saya kuasa roh jahat Engkau keluar dari tempat ini Dan di handle oleh Tuhan Dan setelah Semua tenang itu terkenali Tenang Saya baru bisa bernafas Dengan tenang Saya bisa Leluasa Dan waktu itu Waktu sudah menunjukkan Jam setengah empat pagi Saya bilang Setengah empat pagi Puji Tuhan Ikut gerbang pagi Waktu itu Gerbang pagi Jam empat pagi Saya mulai buka radio Saya bilang sama orang tua saya Sudah pulang aja Puji Tuhan Tuhan sudah menyembuhkan Saya mau memuji Tuhan Melalui gerbang pagi Nah saudara Setelah dari itu Kemudian ada pemeriksaan lanjutan Saya mesti periksa jantung Di karyadi Dan sebagainya Tapi intinya bahwa Tuhan menyelamatkan hidup saya Waktu itu Tapi masih ada Masih ada lanjutannya Ada sekarang Di masa covid Saya memang berjuang penuh Bersama Tuhan Karena saya auto imun Dokter saya bilang Jangan sampai Anu ya Flu Itu sangat berbahaya Buat saya Dan saya bersyukur Selama masa pandemi ini Tuhan menjagai Sementara banyak orang Di sekitar saya Pada berjatuhan Tapi Tuhan melindungi Kami sekeluarga Kami dikasihi Tuhan Ada Dan bukti nyata Bahwa keluarga kami Sangat dikasihi Tuhan Seperti Tuhan mengatakan Bahwa aku mengasihi Kau dengan kasih yang kekal Karena itu Setiap perjalanan hidup kita Ingatlah bahwa Aku dikasihi Tuhan Apapun keadaanku Apapun keadaanmu Kita semua dikasihi Tuhan Saya juga ingat Setiap hari Kalau saya naik angkot Berdesak-desakan Karena saya naik angkot Ke luar kota kerja Saya sebetulnya was-was ya Karena banyak orang Dalam satu angkot Tapi saya selalu katakan Aku disertai Tuhan Aku dikasihi Tuhan Oleh karenanya Kami tenang Karena kami ada Di dalam tangan yang tepat Ya Jadi Apa yang disampaikan oleh Istri saya Dari pengalaman pribadinya Bersama dengan Tuhan Kami teringat Satu ayat Yaitu Di dalam Masmur Dua tiga Ayat yang ke Empat Saya bacakan Sekalipun aku berjalan Dalam lembah kegelaman Aku tidak takut bahaya Sebab engkau besertaku Gadamu dan tungkatmu Itulah yang menghibur aku Dari kesaksian yang kami Sampaikan disini Ada Dapat kami simpulkan bahwa Di saat kami mengalami Suatu kegelaman Di saat Istri saya mengalami Suatu penyakit tertentu Yang waktu itu Tidak Terlihat Ya Tidak terdeteksi Tapi Kami ingat bahwa Penyertaan Tuhan itu sempurna Dan kami melihat bahwa Tuhan itu begitu Mengasihi kami Ya Dari situlah kami Teringat bahwa Kasih Tuhan itu luar biasa Jadi memang Saat kami mengalami Badai Saat kami mengalami Situasi yang tidak baik Saat kami berjalan Dalam lembah kegelaman Kami ingat bahwa Tuhan tetap mengasihi kami Kami juga Berpesan pada Bapak Ibu Saudara Dalam Kondisi-kondisi Saat seperti ini pun Tuhan tetap mengasihi Bapak Ibu Saudara Tuhan tetap Menyertai dalam Setiap kehidupan kita Bahwa tangan Tuhan Senantiasa menyertai kita Dimanapun kita berada Kiranya Kesaksian pada Saat ini Dapat memberkati Bapak Ibu Saudara Dan boleh menjadi Kekuatan bagi kita semua Tuhan memberkati Shalom Membeli Kristus Semua yang Diberkati Tuhan Lewat KTT kali ini Kita telah mendapatkan Kabar yang luar biasa Kita telah mendapatkan Kesaksian yang luar biasa Yang dialami oleh Keluarga Bapak Agus Dan juga Ibu Seri Kesewati Ya Mungkin tidak semua orang Memperoleh kesempatan Menghadapi Kesulitan Menghadapi Pencobaan Menghadapi Ujian Seberat ini Akan tetapi Seberat apapun Ujian yang Tuhan izinkan Dari awal Tuhan sudah mengatakan Bahwa pencobaan Pencobaan Yang diizinkan Tuhan Itu tidak akan Pernah melebihi Kekuatan Setiap kita Bahkan pada waktu Pencobaan itu Kita Alami Maka di Kesempatan ini Berikutnya Tuhan itu Sedang mencarikan Solusi bagaimana Kita bisa keluar Dari pencobaan Demi pencobaan itu Itu sebabnya Mari perhatikan Apa yang dikatakan Dalam Kitab Korintus Pencobaan Pencobaan Yang kamu alami Ialah pencobaan Pencobaan Biasa Yang tidak Melebihi Kekuatan manusia Sebab Allah setia Karena itu Ia tidak akan Membiarkan kamu Dicobai melampaui Kekuatanmu Jadi Memang berat Apa yang dihadapi Oleh kerega Pak Gus Dan Ibu Kes ini Berat Sangat Amat Berat Mungkin beberapa Orang lain Kalau menghadapi Hal yang sama Mungkin tidak Tahan Tetapi oleh Karena Tuhan Sudah memperhitungkan Apa yang Dialami ini Seada tidak pernah Melebihi kekuatan Keluarga ini Maka Tuhan Ijinkan Autoimun ini terjadi Dan membawa Dampak yang begitu Luas Dan proses yang Begitu panjang Saya yakin bahwa Ujung dari Pengalaman yang Luar biasa ini Akan membawa Sebuah tingkat Kedewasaan yang lebih Kepada keluarga Pak Gus ini Oleh karena itu Lewat KTT hari ini Terima berkat Yang luar biasa ini Ya Adakah diantara kita Membeli Kristus Yang mau ngalami yang sama Tentunya tidak Oleh karena itu Apa yang kita dengar Apa yang kita lihat Apa yang kita saksikan Lewat KTT ini Mari kita Tangkep berkat ini Dan masing-masing Kita mulai hidup Sedemikian rupa Agar lewat hidup kita Kita beroleh penjagaan Terus menerus dari Tuhan Karena pada prinsipnya Kalau Tuhan Mengizinkan penyakit Apapun Dialami anak-anaknya Dalam kitab Mas Murn Menjanjikan begini Dialah yang mengampuni Segala kesalahanmu Yang menyembuhkan Segala penyakitmu Jadi Tuhan Tidak pernah Kualahan Untuk menyembuhkan Penyakit apapun Yang dialami oleh Kita anak-anaknya Dan kalau penyakit ini Memang Tuhan nilai berguna Untuk mendewasakan Kedewasaan Kekristenan kita Maka Tuhan akan Menggunakan sakit penyakit Kadang-kadang Tuhan menggunakan Kesulitan ekonomi Tuhan bisa menggunakan Tantangan-tantangan Yang lain Untuk apa tujuannya Untuk mendatangkan Kebaikan bagi kita Ya Sebab Tuhan Allah kita Selalu turut Bekerja di dalam Segala sesuatu Untuk mendatangkan Kebaikan Ya Kata turut Mendatangkan Kebaikan itu Bahasa Indonesia Sinergio Sinergi Bahasa Inggrisnya Jadi Allah itu Selalu bersedia Sinergi dengan kita Seperti mungkin Membeli Kristus Ada yang menyukai Binatang biaran Anjing misalnya Lalu anjing itu Kita ikut Kita rantai Lalu kita pegang Ujung talinya Kita ikut anjing itu Kesana kemari Kesana kemari Kesana kemari Mungkin kita seorang Yang punya pengaruh Di kantor Yang tidak mudah Dikendalikan Atau ditegur Siapapun Tetapi anjing kecil Bisa mengendalikan kita Oleh tali Tadi kita ditarik Sana Itu namanya Sinergi Sinergio Jadi waktu kita Menghadapi Berbagai-bagai tantangan Berbagai pertanyaan Termasuk Tantangan begitu Berat yang dikalami Keluarga Pakus ini Tuhan tidak pernah Meninggalkan kita Tuhan tetap Sinergi Pencobaan yang kita Alami Tidak akan pernah Melebih kekuatan kita Dan akhir Dari semuanya itu Tuhan ingin Menjadikan kita Bukan sekedar pemenang Tetapi Lebih Dari Pemenang Ya Oleh itu mari kita Tunduk kepala Kita mau berdoa Supaya apa yang kita Dengar Apa yang kita Ketaksikan hari ini Benar-benar memberkati kita Dan keluarga Pak Agus ini Beserta Ibu juga Selebih lagi Diberkati Tuhan Terima kasih Tuhan Malam hari ini Kami bersyukur Kesempatan saat ini Kami menaikkan pujian Syukur kepadamu Karena lewat Kesaksian yang Dialami oleh Keluarga Bapak Agus Dan juga Ibu Seri Kiswati Sangat memberkati kami Biarlah lewat Pengalaman ini Kami sendiri Tidak harus mengalaminya Tapi kami belajar Banyak lewat Apa yang terjadi ini Secara khusus Kami juga memberkati Keluarga Hambamu Pak Agus Dan juga Ibu Seri Kiswati Supaya pengalaman yang begitu mahal ini Menguatkan iman dan pengharapannya Dan setelah peristiwa ini Keluarga ini akan mengalami Kemenangan demi kemenangan Dan pengalamannya bisa dipakai Untuk menjadi berkat Dimanapun mereka berada Tuhan terima kasih Terima kasih Terima kasih Sebab kami punya Allah Yang sanggup menyembuhkan Segala penyakit kami Dan yang juga mengamuni Segala dosa kami Biarlah Semua ini Hanya kami dedikasikan Kepada Tuhan kami Yesus Kristus Ibu Bapak semua Dan para mempelai Kristus Yang diberkati lewat semuanya Ini mari sama-sama katakan Amin Kiranya Damai sejahtera Menjaga kita semua Termasuk kita semua Dijauhkan dari segala virus Termasuk virus Corona Haleluya Amin Terima kasih